Sahabat jejak sepatu planters hari ini 20 September 2021 Jejak sepatu planters resmi 3 bulan mengudara Terima kasih untuk support dari bapak ibu semua Sehingga jejak sepatu planters dapat selalu eksis Semoga jejak sepatu planters selalu memberikan kontribusi Untuk industri kelapa sawit Indonesia Untuk industri kelapa sawit Indonesia Terima kasih Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters Bertemu kembali pada sore hari ini di channel jejak sepatu planters Setelah beberapa hari ini tidak buat konten Karena hanya mengedit video dari webinar hari Sabtu yang lalu Maka kali ini kita akan membahas tentang SPH Atau stand per hektare Atau kalau kita bahas Indonesia kan jumlah tegakan tanaman dalam 1 hektare Karena untuk mendapatkan jumlah tegakan tanaman dalam 1 hektare itu sangat penting Maka dalam konten ini kita juga akan membahas tentang jarak tanaman Mengapa SPH sangat penting? Karena SPH merupakan kunci utama dalam mencapai yield ataupun produksi yang tinggi Sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah janjang per pokok dan rata-rata berat janjang Kedua komponen tersebut berkaitan erat dengan jumlah tegakan tanaman dalam 1 hektare Sehingga SPH sangat mempengaruhi yield atau produksi Mengapa SPH itu juga sangat penting? Karena kita harus memanfaatkan lahan semaksimal mungkin Jangan ada lahan-lahan yang tidak tertanam Atau bagian-bagian yang kosong akibat kesalahan di dalam jarak tanam Namun walaupun kita memaksimalkan pemanfaatan lahan Kita harus benar-benar memperhatikan Jangan sampai ada tanaman yang berkompetisi Atau dengan kata lain Tanaman demi tanaman harus dengan kompetisi yang minimal Terutama untuk mendapatkan cahaya matahari Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan SPH Atau jumlah tegakan tanaman sesuai dengan standar Maka supaya tercapai yield sesuai yang diharapkan Maka SPH tersebut harus penuh sesuai dengan anjurannya Itu yang pertama Yang kedua Tanaman yang kita tanam supaya SPH tadi penuh Harus merupakan tanaman yang sehat Jadi jangan tanaman yang sakit Sakit dalam hal ini bisa karena kurang nutrisi Bisa karena kurang perawatan selama di pembibitan Bisa juga karena kena hama ataupun penyakit selama di pembibitan Jadi harus tanaman yang sehat Lalu tanaman yang sehat yang bagaimana? Yang produktif Ada tanaman-tanaman yang sehat seperti jayan itu kelihatan sangat sehat Tetapi bukan tanaman produktif Ada juga irektis yang kelihatan bagus Tapi juga itu bukan merupakan tanaman yang produktif Jadi harus tanaman sehat dan tanaman produktif Bagaimana itu bisa didapatkan? Itu bisa didapatkan dengan cara menanam bibit yang legitim Bibit yang unggul Yang sesuai standar Yang kedua melakukan pembukaan lahan dan proses tanam yang baik Dan selama proses perawatan Semuanya dilakukan dengan standar Jika kalau kita kombinasikan Bagaimana suatu lahan bisa penuh Dengan tegakan tanaman yang standar Tapi setiap tanaman harus mendapat cahaya matahari Tidak boleh ada kompetisi antar tanaman Terutama untuk mendapatkan cahaya matahari Nah untuk itulah Maka muncul jarak tanam Ada yang buat jarak tanam 9 x 9 meter Ada yang buat 9,5 x 9,5 meter Atau kalau kita hubungkan dengan stand per hektare 136 tegakan tanaman dalam 1 hektare Atau 128 tegakan tanaman dalam 1 hektare Mengapa harus dihindari tanaman mengalami kompetisi Untuk mendapatkan cahaya matahari Karena tanaman kelapa sawit Sangat membutuhkan energi cahaya matahari Untuk dirubah menjadi energi biokimia Sehingga terjadi fotosintesa Untuk menghasilkan energi dan nutrisi Bagi proses vegetatif dan produksi tanaman Oleh karena itu Harus dihindari terjadinya kompetisi Untuk mendapatkan cahaya matahari Tanaman kelapa sawit juga merupakan salah satu tanaman Yang memanfaatkan sebesar-besarnya Energi cahaya matahari Energi cahaya matahari untuk kehidupan Sehingga Ini harus dijaga Supaya setiap tanaman memiliki Kesempatan yang sama Untuk mendapatkan cahaya matahari Apa rupanya konsekuensi Atau apa yang akan terjadi Jika tanaman terlalu rapat Jika tanaman terlalu rapat Maka akan terjadi yang namanya etiolasi Etiolasi itu adalah Tanaman berlomba untuk tumbuh ke atas Dengan tujuan untuk mendapatkan cahaya matahari Sehingga jika tanaman sudah mengalami etiolasi Bisa dipastikan bahwa Berat janjang rata-rata akan turun Atau semakin kecil DJR semakin kecil Karena pelepah-pelepah tanaman Berlomba tumbuh ke atas Sehingga tanden menjadi terjepit Yang kemudian Karena kanopi tanaman dengan kanopi tanaman Semaling menutupi Maka di permukaan tanah Tidak akan tumbuh gulma-gulma Sehingga tanah menjadi tandus Kalau tanah menjadi tandus Akan mudah terlerosi Kalau sudah terlerosi Akar-akar tanaman akan terekspos Atau nampak muncul ke atas Sehingga dia seperti berjemur Kalau sudah terjadi demikian Pasti penyerapan hara akan terganggu Nah seperti kami sampaikan tadi Etiolasi itu tanaman tumbuh semakin tinggi Maka pertambahan tinggi tanaman akan semakin cepat Jadi Belum waktunya untuk memakai ekrek yang 6 meter Sudah harus ekrek yang 6 meter Karena tanaman cepat tumbuh Dan lebih parah lagi Jika ada bagian areal kita Yang mengalami etiolasi Sementara ada yang normal Maka pada umur 7 tahun atau lebih Nanti sudah beda Dia tangkai ekrek yang digunakan Ya ataupun tangkai dodosnya sudah beda Karena terjadinya perbedaan tinggi Dan hal itu tentunya Akan merepotkan pemaneng kita Nah Yang paling menarik lagi adalah Yang paling menarik lagi adalah Secara nutrisi Tanaman etiolasi Tanaman etiolasi Tanaman etiolasi Dan kandungan nutrisi di daun atau di tanaman Baik atau oke Hal ini terjadi Karena memang tanaman fokus untuk pertumbuhan vegetatif Bagaimana dia mendapatkan pertumbuhan vegetatif Supaya bisa mendapatkan cahaya matang hari Sehingga ketika dianalisa nutrisi di daun Kandungannya bagus atau optimal Bahkan tinggi Tapi semua itu sebenarnya positif palsu Positif palsu artinya Hasilnya positif Tetapi sebenarnya sesuatu yang palsu Karena itu tidak memberikan kontribusi untuk produksi Ya Jadi hati-hati dengan etiolasi Lalu bagaimana jika tanaman jarang? Nah kalau tanaman terlalu jarang Pemanfaatan lahan tidak maksimal Sementara kita ketahui Salah satu komponen biaya terbesar Di dalam bisnis atau industri kelapa sawit adalah lahannya Sehingga kalau itu tidak kita manfaatkan semaksimal mungkin Akan menyebabkan kerugian dalam jangka panjang Yaitu 25 tahun Nah kalau sudah demikian Tanaman jarang-jarang Maka cahaya matahari dengan muda terekspos Maka biasanya gawangannya nanti akan menjadi semak Kalau sudah terjadi semak Akan tumbuh gulma di sana Gulma-gulma Terutama gulma keras Bisa terjadi kompetisi Antara tanaman dengan gulma Dan kalau sudah gulmanya sudah lebar Biasanya itu bisa menjadi sarang hama penyakit Jadi sarang tikus terutama Oleh karena itu Maka harus kita dapatkan Stand per hektar sesuai dengan anjuran Kalaupun kami tuliskan di sini hanya 136 Dan 128 Sebenarnya ada juga yang 142 Bapak Ibu semuanya ya Dengan penjelasan tadi Maka di dalam sistem tanam kelapa sawit Untuk areal datar Kita kenal istilah Mata lima Ya Tujuannya Supaya setiap tanaman Mendapatkan cahaya matahari yang cukup Mendapatkan air yang cukup Mendapatkan Nutrisi atau unsur hara yang cukup Dengan memperkecil semaksimal mungkin Terjadinya kompetisi antar tanaman Bagaimana untuk areal berbukit atau teras Untuk areal berbukit atau teras Kita sebut istilahnya offside Offside maksudnya Agak ke depan Jadi Tanaman demi tanaman Tidak boleh tanaman yang di teras atas Langsung garis lurus dengan tanaman yang di bawah Harus maju atau mundur sedikit Supaya Nanti mirip seperti mata lima Sehingga bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup Barangkali timbul pertanyaan Bagaimana Cara menghitung jarak tanam Pada areal yang datar Dan pada areal yang berbukit Ataupun areal teras Teman-teman semua Untuk perhitungan rumus Menentukan jarak tanam pada areal teras Dan juga pada areal datar Akan dilanjutkan untuk konten esok Jangan kemana-mana Terima kasih Salam jejak sepatu blender Semangat bagi Terima kasih